Minggu pagi adalah waktu yang tepat untuk beraktifitas. Nah, bagi Anda, khususnya masyarakat Kabupaten Purworojo yang gemar melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, Purworojo masa kini telah memiliki Stadion Olahraga yang bersandar nasional, Stadion Saroedi Wibowo. Nah, meski waktu masih menunjukkan pukul 6.30, namun saya sudah melihat banyak sekali warga yang berdatangan untuk berolahraga. Seperti yang akan saya lakukan juga, jogging mengelilingi Stadion. Stadion yang memiliki kapasitas sekitar seribu orang dengan berbagai fasilitas olahraga, Stadion Saroedi Wibowo telah dibuka untuk umum sejak 20 Januari 2024. Pembangunan Stadion Saroedi Wibowo bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Purworojo, sekaligus mendukung gerakan masyarakat hidup sehat. Dengan memanfaatkan jalur lari yang ada di stadion ini, membuat warga bebas untuk bergerak dan berolahraga lari, serta membakar kalori. Dengan adanya Stadion Saroedi Wibowo ini, membantu kita-kita yang ingin berolahraga, seperti berlari maupun beraktifitas fisik lainnya. Dan juga bayangnya orang yang berolahraga di sini dapat menggugah semangat kita untuk berolahraga di sini. Saya berharap dengan adanya Stadion Saroedi Wibowo ini, masyarakat Purworo bisa memanfaatkan dan menjaga fasilitas ini dengan semaksimal mungkin, agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Pembangunan fasilitas masyarakat seperti Stadion Saroedi Wibowo ini, hendaknya selalu dijaga kebersihan dan taati peraturannya, memiliki izin untuk beraktifitas, wajib membayar retribusi, tidak membuang sampah sembarangan, memakai pakaian dan sepatu olahraga yang sesuai, serta hentikan aksi vandalisme yang merugikan. Saya sudah mengelilingi Stadion ini sebanyak 5 kali putaran. Nah, sekarang giliran Anda. Saya Rashid dari Kabupaten Purworojo, melaporkan.